PEMBICARA 1 Menariknya adalah ketika dua kultur yang saling berlawanan ini digabungkan menjadi sebuah subgenre baru, yang kita kenal sekarang dengan istilah Popang. PEMBICARA 1 Awal mula lahirnya Popang dimulai di tahun 1978, ketika Pang sedang dilanda krisis identitas. Di masa inilah fondasi dari punk era awal mulai kropos. Di tahun itu, Sex Pistol bubar ketika sedang berada di puncak karirnya. Johnny Rotten sang vokalis kemudian membentuk sebuah band bernama Bill. Bill bersama band lain seperti Wire dan Joy Division mengoplos punk dengan Anasir-Anasir baru, kemudian mempopulerkan subgenre bernama Post Punk. Sedangkan para penggawa punk rock klasik Amerika, seperti The Clash dan Ramones, mulai kelimpungan dan banyak ditinggalkan oleh penggemarnya. Sebabnya adalah, munculnya sebuah subgenre turunan dari punk bernama Hardcore, yang mulai tumbuh subur dan digemari oleh anak-anak muda di Amerika. Sementara itu, dari tanah Britania Raya, pasca bubarnya Sex Pistol, muncul sebuah band kolektif Anarko Punk bernama Crash, yang merilis album perdananya. Mereka sesumber akan merevolusi punk dengan caranya sendiri. Ketika punk sedang sibuk dengan identitasnya dan mengalami berbagai pergeseran, sebuah subgenre turunan dari punk mulai menampakkan wujudnya, dengan bentuk yang lebih manis. Baskok dianggap sebagai salah satu band yang mengawali lahirnya popang. Berbeda dengan band punk kebanyakan di masanya, yang mengangkat topik seputar kerusuhan dan politik, Baskok justru mengangkat soal dilema khas remaja, dan mengemasnya dengan artistik budaya populer. Meski istilah penyebutan popang baru dikenal di dekade 90-an, namun kelihatannya sudah mulai nampak di tahun 1978, melalui band seperti Ramons, Baskok, dan The Undertunes. Munculnya Bad Religion di tahun 1981 dianggap sebagai salah satu pembuka jalan bagi gelombang popang yang akan datang. Meski Bad Religion lahir dari skena hardcore punk, namun mereka menginspirasi banyak sekali band popang di era 90-an. Hadirnya Descendant di tahun 1982 dengan punk yang lebih melodik, semakin menyempurnakan bentuk popang yang akan datang. Di saat band lain saat itu sedang sibuk fuck off sana-sini, Descendant setara kuragum mengangkat soal kekonyolan masa remaja, kemelut percintaan, hingga persoalan dengan orang tua. Formula inilah yang kelak diadopsi oleh banyak sekali band popang sebagai tema yang sering diangkat. Jika kita berbicara popang di era ini, rasanya kita harus berterima kasih dengan look out record. Pasalnya, label independen dari California ini saat itu berhasil menyebarkan gelombang popang melalui beberapa band yang bernaung di dalamnya, seperti Green Day, MTX, hingga Skrissing Weasel. Di tahun 1994, ledakan gelombang popang mulai merambah ke industri mainstream, yang ditandai dengan bergabungnya Green Day dan Better Religion ke mayor level. Meski mereka sempat dianggap shell out, namun seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa kehadiran mereka di ranah mainstream memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan popang. Namun rasanya di era sekarang, fenomena seperti itu adalah hal yang lumrah. Faktanya, hal semacam itu sebenarnya sudah ada dari awal kemunculan punk itu sendiri. Ini adalah Blink-182, Tom, Mark, dan Travis menanggung lagu hit song What's My Age lagi. Ketika Blink merilis NMA of the State di tahun 1999, popang menjadi genre yang benar-benar sangat populer. Mereka menjadi kiblat banyak sekali band popang, dan dianggap sebagai band popang yang paling ideal sampai hari ini. Pencapaian mereka kemudian diikuti oleh banyak band popang lain, seperti MXPX, Sumperty One, Simple Plan, hingga Good Share Love. Di lain sisi, gelombang popang bawah tanah pun kian meluas. New Found Glory, Alistair, Phoenix TX, dan Something Corporate yang tergabung dalam label independen bernama Draft True Record berhasil menjadi tandingan band-band popang komersil saat itu. Setelah beberapa tahun mencapai puncak kecewaan, popang akhirnya menemui titik lelahnya. Hal itu disebabkan oleh pergeseran tren yang terjadi saat itu. Para jagoan popang digeser oleh kerombolan band berylainer. Di era ini, emo berevolusi menjadi sebuah genre yang sangat populer. Sukses besar yang dicapai oleh Mechanical Romance menjadi penanda bahwa popang benar-benar sudah selesai. Raksasa popang, sekelas Blink, membebarkan diri di tahun 2006. Sisanya mencoba bertahan dengan mengoplos popang dengan tampilan yang lebih emo. Setelah popang diajar habis-habisan oleh emo, screamo, dan pos hardcore, akhirnya nyala popang kembali tersulut di tahun 2011. Blink yang memutuskan untuk beryoni, menjadi salah satu pemicu utama lahirnya gelombang baru dari popang. Di tahun itu, Blink kembali merilis album baru dengan bentuk popang yang lebih dewasa. Namun sayangnya, album itu kurang mendapat perhatian dari para penggemar lamanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, band-band seperti The Story So Far, Night Deep, Real Friends, State Jams, dan yang lainnya justru muncul dengan keberakan baru. Mereka seperti menyempurnakan apa yang dibuat oleh Blink di album Neighborhood, yaitu sebuah bentuk popang yang lebih dewasa. Mungkin sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang mencoba mendefinisikan popang yang sangat dinamis ini. Bagi saya, popang adalah sebuah pengingat zaman. Mengiringi masa remaja yang begitu ceroboh dan penuh kesiasiaan, namun selalu terasa menyenangkan. Mendengarkan popang selalu menjadi penawar yang mujarab ketika hidup sudah terasa terlalu serius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.